Pada tahun 2018, dua orang wisatawan kakak beradik yang berasal dari negara Switzerland menghabiskan masa liburannya kegilinan indah dan penuh pesona di kecamatan Skotong, Kabupaten Lombok Barat. Gili merupakan sebutan untuk pulau-pulau kecil yang ada di sejumlah tempat di Pulau Lombok. Gili ada yang berpenghuni dan ada juga yang tidak. Salah satu gili yang terkenal di dunia adalah gili terawangan. Gili minu dan gili air yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan salah satu gili yang memiliki panorama alam yang indah selain gili terawangan adalah gili gede di Kabupaten Lombok Barat. Karena keindahan alamnya, tempat ini kemudian dinamakan desa gili gede indah. Desa satu-satunya di Kabupaten Lombok Barat yang wilayahnya berada di daerah Kepulauan. Ternyata ada di daerah Kepulauan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yes, kedengaran? Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, buat Bapak Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan oleh Rahman, nama pemuda desa yang berhasil menikahi buli Switzerland ini, bahwa mereka pertama kali bertemu pada tahun 2018 ketika Lucy, demikian nama buli cantik Eropa ini, datang berlibur bersama adiknya ke desa gili gede indah. Pada awal bertemu, Rahman mengatakan tidak ada perasaan apa-apa. Namun rasa cinta itu tumbuh seiring perjalanan waktu. Setelah beberapa kali misdusi, demikian nama buli Switzerland ini kembali datang berlibur ke kampung halaman Rahman. Setelah dua tahun menjalin komunikasi, akhirnya pada bulan Desember 2020, sepasang kekasih berbeda bangsa dan negara ini menikah di desa gili gede yang indah menawan. Ketika memilih menikahinya, kata Rahman, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga istrinya. Karena istrinya terakhlerah meninggalkan keluarga dan tanah pelakirannya, ucap Rahman yang sehari-hari bekerja sebagai bootman di pelabuhan penyebrangan menuju desa gili gede. Dari hasil pernikahannya, mereka dikaruni seorang putra laki-laki ganteng yang berwajah berpulang. Ketika memilih menikahannya, mereka dikarunan, darah wajah kekuatan hati, mereka dikarunan, mereka dikarunan, mereka terpulang, mereka dikarunan, mereka dikarunan. Terima kasih. Terima kasih. Ia mengatakan bahwa Pulau Lombok merupakan pulau yang sangat indah, penduduknya sangat ramah, ia sangat senang tinggal di desa suaminya ini. Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, Lucy mulai belajar berbahasa Indonesia dan juga bahasa daerah Sasak Lombok. Menurut penuturan beberapa warga, Lucy dikenal pandai bergaul dan suka membantu pekerjaan suaminya. Sedangkan adanya perbedaan budaya, Lucy mengatakan ia akan belajar secara perlahan-lahan. Terima kasih.